Oke teman-teman sekarang kita mulai membahas tentang konsep CRM Customer Relationship Management Kita akan mengawali ini dengan memahami tentang definisi konseptual CRM itu apa sebetulnya Tapi sekali lagi ini tidak untuk dihafal kita harus paham betul sebetulnya definisi konseptual dari CRM itu apa Di pengantar sudah saya sampaikan CRM berarti ada 3 kata yang melekat di dalamnya Ada Customer, ada Relationship, ada Management, ada Pelanggan, ada Hubungan dan juga ada Management Memanage hubungan dengan pelanggan Oke kita sekarang coba kutip apa yang pernah disampaikan oleh Loudon dan Trevor Loudon mengatakan bahwa CRM itu bagaimana upaya kita yang pertama adalah untuk menyimpan Apa yang disimpan ini adalah informasi tentang pelanggan Informasi apapun tentang pelanggan berarti kita bicaranya adalah ke identitas pelanggan Ketika kita sudah mengetahui tentang informasi dari pelanggan itu maka kita simpan Nah yang pertama simpan tentang informasi pelanggan Kemudian yang berikutnya itu adalah merekam Nantinya kita memanage semua informasi tentang pelanggan itu direkam Dimanage dan kemudian akhirnya kita bisa membuat profil dari pelanggan kita Seolahnya akhirnya kita bisa membuat profil pelanggan kita Yang akan kita gunakan untuk mengatur strategi-strategi Mengatur upaya-upaya untuk membangun hubungan dengan pelanggan Menurut Loudon secara lengkap CRM menyimpan informasi pelanggan dan menyimpan serta merekam seluruh kontak Bahasanya kontak berarti tidak hanya bicara tentang nomor HP tapi secara keseluruhan Kita akan gali sedalam-dalamnya informasi tentang pelanggan itu Kemudian direkam dan kemudian akhirnya kita bisa menyajikan Menyajikan informasi, menyajikan rekaman kita itu dalam bentuk profil pelanggan Sehingga dengan mengetahui profil pelanggan kita akan bisa mengetahui sebetulnya Apa sih yang menjadi want and neednya customer Kita bisa mengetahui kira-kira mereka punya alasan apa ketika menentukan pilihan kepada produk kita Kita bisa mengetahui dalam kurun waktu tertentu pelanggan ini menggunakan produk kita berapa kali Kita bisa mengerti kira-kira yang menjadi pelanggan kita itu dari sisi karakteristik secara demografis usianya berapa Kita bisa mengerti rata-rata pelanggan kita itu pekerjaannya apa Kita bisa mengerti rata-rata pelanggan kita itu tingkat pendidikannya apa dan seterusnya Sehingga dari situ kita bisa membuat profil dari keseluruhan pelanggan kita Kalau kita sudah jelas profil pelanggan kita maka harapannya apapun strategi kita itu nanti akan tepat sasaran Saya ulangi, kalau kita sudah mengetahui tentang profil pelanggan kita maka strategi yang akan kita lakukan itu akan tepat sasaran Ini definisi konseptual dari CRM versinya Loudon dan Trevor Nah dari definisi itu saya buat sederhana, kita sederhanakan biar nanti teman-teman lebih mudah untuk mengingat kembali dan bahkan memahami makna dari CRM CRM tadi berarti ada keywordnya pertama adalah menyimpan, yang kedua adalah merekam, dan yang ketiga adalah membuat profil Kalau kita buat rumus CRM itu apa? CRM rumusnya adalah S ditambah dengan R ditambah dengan P S nya itu adalah bagaimana kita menyimpan, apa yang disimpan adalah informasi, R nya adalah merekam semua data, semua informasi Kemudian P nya bagaimana kita bisa menyajikan profil dari pelanggan Ini definisi secara konseptual CRM itu sebetulnya apa Kemudian berikutnya kita masuk ke apa sih fungsi CRM Ya kan? Apa sih fungsi CRM? Tadi di awal, di pengantar saya sampaikan bahwa CRM merupakan salah satu bagian dari aktivitas di pemasaran kan Mestinya ada hubungannya dengan pemasaran kalau kita bicara tentang CRM Jadi fungsi dari CRM itu yang pertama adalah kita akan mampu mengidentifikasi faktor penting pelanggan Setelah kita tadi punya data pelanggan, kita bisa menyajikan profil berarti kita telah mampu mengidentifikasi faktor penting dari pelanggan Termasuk beberapa hal yang saya sebut tadi Saya pernah sampaikan ketika kita belajar tentang marketing Ketika kita pertama kali belajar marketing itu pernah kita diskusikan Ketika konsumen akan melakukan pembelian itu langkah pertama yang dilakukan apa Kemudian tahapan yang terakhir itu apa Itu kita kenal kemarin dengan istilah customer path Mulai dari awareness sampai ke advocacy atau sampai ke ex again Ini yang pertama, berarti fungsi dari CRM adalah mampu mengidentifikasi faktor penting pelanggan Termasuk tadi tak sebut, apa sih yang menyebabkan orang itu beli dari produk kita Maka prinsipnya kalau kita bisa gunakan CRM dengan bagus Kita akan mampu membedah, kita akan mampu membongkar black boxnya pelanggan Karena apapun alasan pelanggan beli produk kita itu kan ada di black box Black box itu adalah di pikiran pelanggan Berarti kita harus mampu mengetahui, kita harus mampu membongkar kira-kira apa sih yang ada di pikiran pelanggan Ini yang pertama ya, fungsi dari CRM yang pertama adalah mengidentifikasi faktor penting dari pelanggan Yang kedua adalah dapat melayani dan menangani keluhan pelanggan Yang kedua dapat melayani dan menangani keluhan pelanggan Ingat kalau kita punya 100 pelanggan Enggak mungkin 100 pelanggan itu pasti akan puas semuanya Enggak mungkin kita punya 100 pelanggan semuanya akan loyal Enggak mungkin kita punya 100 pelanggan mereka akan masuk ke dalam barisan orang-orang yang bersedia membela brand atau produk kita Enggak mungkin, pasti ada beberapa pasti ada sekian persennya itu merasa tidak puas Nah ada dua kemungkinan ketika konsumen tidak puas Yang pertama memang dia tidak puas dan pergi tidak pernah datang kembali Dia tidak pernah menceritakan kepada kita alasannya apa sih dia tidak puas Dan yang kedua adalah pelanggan yang tidak puas tapi masih bersedia untuk memberikan masukan kepada kita Artinya masih bersedia untuk memberikan keluhan kepada kita Nah itu sebetulnya keuntungan kita ketika kita punya produk, ketika kita punya layanan, ketika kita punya pelanggan Pelanggan tidak puas itu masih menjadi bagian dari aset kita sebetulnya Terutama pelanggan yang tidak puas tapi dia masih bersedia untuk memberikan aduan-aduan Kenapa? Ketika ada pelanggan yang masih bersedia memberikan keluhan aduan Berarti masih ada kemungkinan orang ini untuk datang kembali kepada kita Masih ada kemungkinan orang itu akan menggunakan produk atau layanan kita Berarti sebetulnya mereka masih peduli tinggal yang menjadi permasalahan adalah Bagaimana kita memberikan respon secara cepat terhadap keluhan-keluhan pelanggan itu Berarti penentunya kalau kita bisa menyelesaikan keluhan, kalau kita bisa memberikan solusi atas keluhan pelanggan itu Mereka akan datang kembali, mereka akan menggunakan produk kita kembali Tapi kalau tidak ya sudah mungkin itu kesempatan yang terakhir Pelanggan kayaknya tidak akan bersedia memberikan keluhan untuk ketiga kalinya, keempat kalinya, kelima kalinya Jadi prinsipnya sekali dia ngeluh bagaimana kita bisa memberikan solusi atas keluhan yang disampaikan Ini faktor dari CRM Maka kita perlu adanya customer relationship managementnya seperti apa Ini yang kedua Yang ketiga Kalau kita punya database tadi, kita punya rekamannya, kita punya profil pelanggannya Fungsi dari CRM adalah kita mampu membuat pengukuran dari sudut pandang pelanggan Pengukuran apapun Pengukuran tentang daya belinya Pengukuran tentang kebutuhannya Pengukuran tentang permintaannya Kemudian mengukur tentang apa sih yang menjadi faktor kepuasan Mengapa sih mereka bersedia membela produk kita Itu akan bisa kita ketahui kalau memang kita punya konsep customer relationship management yang bagus Saya ulangi berarti ada satu, dua, tiga fungsi dari CRM Identifikasi faktor penting dari pelanggan Yang kedua adalah kita akan mampu menangani keluhan pelanggan Dan yang ketiga kita akan mampu membuat pengukuran Tapi ukuran itu dasarnya adalah dari sudut pelanggan Bukan dari sudut pandangnya seorang produsen Bukan dari sudut pandangnya seorang pemasar Tapi kita akan bisa membuat pengukuran dasarnya adalah dari sudut pandangnya pelanggan Nah kemudian untuk kenapa kita mesti gunakan CRM Itu akan kita lanjut pada video yang berikutnya Terima kasih telah menonton!